Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Menjelang dimulainya kompetisi Liga 1 2019, Bali United terus membenahi tim dengan aktif di bursa transfer. Sejumlah pemain dan pelatih bintang telah berhasil didatangkan guna memperkuat-kuat. Namun uniknya, sosok yang didatangkan Bali United membuat tim ini bernuansa Persija Jakarta. Nah kali ini, Tidur di Hutan mau membahas 6 sosok yang membuat Bali United bernuansa Persija Jakarta. Yuk mari kita bahas, Cegi Bro. Yang pertama ada Stefano Kogura. Teko akhirnya memutuskan untuk memilih Bali United sebagai tim barunya. Sebelumnya ia telah dua musim menangani Persija Jakarta. Di bawah arahan Teko, satu gelar Liga 1 2018 bersama Persija Jakarta, boleh jadi membuat pendukung Bali United berharap agar hal itu dapat ditularkan kepada tim barunya sekarang. Teko telah hadir di Bali United, yang ternyata secara kebetulan telah membawa gerbong para pemain Persija untuk bersamanya. Yang kedua ada William Paceko. Back tengah yang menjadi salah satu kunci Persija Jakarta memiliki rekor pertahanan terbaik di Liga 1 2017, tak disangka bergabung dengan Bali United musim ini. Tangguh dalam duel udara, membuat William Paceko menjadi backpapan atas Liga Indonesia. Berdasarkan data dari Transformer, William Paceko telah bermain untuk Persija Jakarta dalam 37 pertandingan dengan torehan 5 gol. Tentu pendukung Bali United berharap hal itu dapat ditularkan ke tim barunya saat ini. Yang ketiga ada Leonard Tupamahu. Bagi penggemar Persija Jakarta di era 2000-an, nama Leonard Tupamahu sangatlah familiar di lini belakang. Bahkan ia diketahui telah membela Persija Jakarta dalam dua periode yang berbeda. Periode pertama dilalui Leonard Tupamahu di Persija Jakarta pada musim 2000 dengan bermain sebanyak 20 kali. Sedangkan di periode kedua, Leonardo Tupamahu bermain sejak musim 2004 hingga 2009 dengan bermain sebanyak 130 laga dan torehan 6 gol. Yang keempat ada Michael Ora. Dia jadi salah satu pemain yang bermain bagus saat memperkuat Persija, meski menit bermainnya tak terlalu banyak. Ketika sang pelatih Teko memberinya kesempatan, pemain 33 tahun itu memperlihatkan permainan yang bagus dan berkontribusi membawa Persija menang. Namun setelah Persija menjadi juara, Ora tak lagi masuk sekuat Macan Kemayoran untuk musim 2019. Pemain yang musim lalu berstatus pemain pinjaman dari Kalteng Putra ketika memperkuat Persija. Kini sudah resmi berseragam Bali United. Yang kelima ada Gunawan Dwi Chahyo. Pemain bertahan yang satu ini menjadi salah satu saksi sejarah kehebatan Teko dalam racik taktik untuk Persija Jakarta. Membela Persija Jakarta sejak 2015 hingga musim lalu, Gunawan Dwi Chahyo telah mempersembahkan satu gelar Liga Indonesia. Gunawan Dwi Chahyo juga menjadi bagian dalam skuat Teko yang terkenal dengan pertahanan yang sangat tangguh. Kini Gunawan Dwi Chahyo telah mengikuti jejak Teko untuk membangun Bali United sebagai tim dengan pertahanan tangguh di Liga 1. Yang keenam ada Stefano Lilipali. Ternyata Lilipali sebelum bergabung dengan Bali United, dirinya pernah berseragam Persija Jakarta untuk Liga Indonesia. Dia diketahui membela Persija Jakarta pada musim 2014-2015. Bermain sebanyak delapan pertandingan dengan torehan satu gol menjadi kenangan yang ditinggalkan Lilipali untuk Persija Jakarta. Sejak dua tahun yang lalu, Lilipali membela Bali United yang membuat tim ini semakin kental dengan nuansa Persija Jakarta. Nah, itulah tadi enam sosok yang membuat Bali United bernuansa Persija Jakarta. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan. Dan selamat menikmati. 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 Terima kasih.